Halo teman-teman, selamat datang di channel Lukulo Media, jumpa lagi dengan saya Rodin Saputra Kali ini kita akan membuat video tutorial cara meningkatkan earning youtube Or, secret earning youtube Oke, let's go Jadi begini guys, sebelum saya masuk ke cerita cara meningkatkan earning youtube Saya akan berbagi cerita awal mula saya kecebur atau jatuh ke liang youtube Jadi awal mulanya, saya punya cerita pada waktu kecil, pada waktu SD, kelas 6 SD, mau masuk ke SMP Saya membantu ayah saya almarhum Saya jualan sesuatu yang kita sebutnya cobek ya Yang buat ngulak bumbu Dan saya jualannya di pantai parang tritis Kalau orang Jogja mungkin tau ya pantai parang tritis kayak apa Jadi waktu itu saya memanggul barang tersebut Dalam kondisi saya masih kecil Walaupun sekarang juga masih kecil lah Waktu itu saya memanggul Dan saya berjalan di atas pasir guys Kondisi di atas pundak saya ada beban Di bawah saya pasir Pada saat saya melangkah Rasanya tuh berat guys Karena kaki saya tuh Kayak masuk ke dalam pasirnya guys Dalam hati saya disitu Mengucap Dalam hati saya sendiri Saya pengen kerja lebih baik daripada bapak saya Lebih ringan, lebih mudah Dan pada waktu itu saya memutuskan Untuk Pengen kerja di Jakarta Atau dimanalah yang penting bukan di Kebumen Alhasil setelah lulus SD Masuk SMP Setelah SMP saya berpikir bahwa saya harus kerja Kemudian saya masuk ke SMK Kalau boleh saya sebut itu Namanya SMK Negeri Satu Gombong Kemudian disitu Saya mencoba Mendaftar Banyak ditolak Ditolak-tolak Kayak gitu kan Dan pada suatu saat Hari itu tiba Ada panggilan Karena ada yang Apa namanya Ibaratnya ada yang mengundurkan diri Dari sebuah pencalonan Pekerjaan Di suatu perusahaan di Jakarta ya Dan saya ditarik masuk Dan ternyata kerja di pabrik juga gak enak guys Padahal pikiran saya kerja di pabrik itu enak Dan ternyata enggak Banyak persaingan Secara Head to head Face to face Ngobrol Saya orangnya mudah tersinggung Dan mudah marah Dan akhirnya saya gak nyaman disana Saya pengen Memutuskan Untuk Main Youtube Dan saya putuskan Untuk keluar Di akhir tahun 2018 Itu sekitar November sampai Februari Dan dealnya tuh keluar Bulan Februari Tanggal 26 Februari 2019 Dan pada saat Saya pengen keluar Dari situ Dari pabrik Banyak yang gak setuju Termasuk teman-teman Di pabrik Mungkin orang tua juga gak setuju ya Tapi dia gak pernah Melarang Dia hanya bisa mendoakan Kakak saya Adik saya Banyak yang gak setuju Dalam artian Ngapain sih keluar Kan disitu udah enak Gaji udah tetap Udah karyawan tetap Udah WMR Bahkan lebih dari WMR Emang nanti Kalau misalnya kamu nyebur ke Youtube Bakal Dapet gajian Seperti di pabrik Waktu itu Saya gak bisa bilang Ya saya bisa Tapi Saya minta waktu 5 tahun Untuk membuktikan Ke orang-orang Terutama ke kakak saya Berikan saya Waktu 5 tahun Untuk Mengubah Hidup saya Di dunia Youtube Ataupun Pokoknya di luar pabrik Gitu ya Dan yang lebih Hebohnya Istri saya Sempat menangis bro Sempat menangis Bilang bahwa Emang kamu yakin Pengen keluar Kamu gak mikirin aku Waktu itu Saya juga Apa ya Saya mikir juga Tapi Dalam hati saya Pengennya ya Saya pengen keluar guys Saya pengen keluar Sampai saya menceritakan Seperti yang saya Ceritakan sekarang Yang soal jualan Di parang tritis Sampai Manggul Dengan beban berat Masuk ke pasir Kaki saya Rasanya berat guys Perjuangan itu berat Dan saya ingin Cepat-cepat Melampaui itu Cepat-cepat Melalui masa-masa itu Kembali ke cerita Istri saya gak setuju Pokoknya Lanjutin dulu Kalau misalkan Penghasilan Youtube Untuk melebihi Penghasilan gaji pabrik Baru Kamu keluar Tapi Hati saya berkata Tidak Gak mungkin Saya melakukan pekerjaan Dalam waktu yang sama Melakukan dua pekerjaan Dan padahal Di tempat saya bekerja itu Butuh yang namanya Fokus Dan konsentrasi Dan bos saya juga Agak sedikit melarang Sebenarnya Mendingan Kamu kerja disini aja Atau Kerjakan dua-duanya Emang kamu gak bisa Main Youtube Sambil bekerja Dan saya bilang Saya gak bisa Karena saya orangnya Gak Mudah Untuk konsentrasi Saya gak bisa Fokus Dalam dua hal Yang berbeda Dalam waktu yang sama Teman-teman juga Teman-teman pabrik bilang Emang kamu udah Gajian berapa Padahal disitu Kalau saya cek Sekitar 50 dolar Per bulan 50 dolar Ya Coba deh Hitung berapa Saya ngakunya 1 juta per bulan Emang kamu bisa hidup Dengan 1 juta per bulan Padahal kamu udah punya istri Gitu kan Oke Intinya Semua orang Tidak mendukung saya Termasuk istri Dan orang-orang yang tersayang Di deket-deket kita Mungkin itu Sebuah ujian Dimana kita Yakin atau gak Dengan pilihan kita Dan disitu Adalah tugas kita Untuk membuktikan Kepada mereka Bahwa kita bisa guys Dan saya selalu Berusaha Berusaha Untuk meyakinkan mereka Setelah saya keluar Dari pabrik Saya berusaha Untuk fokus Dan saya membaca Banyak update Dari youtube Di beranda Dashboard youtube Saya baca Update-update nya Dari youtube Saran-sarannya Dan yang paling terkesan Dari saran youtube Tentang analitik Nah ini udah mulai Masuk ke analitik Oh ya Setelah semuanya Setelah semuanya Tidak mendukung Hari demi hari Setiap earning Yang saya dapatkan Saya kasih tunjuk Ke istri Dan Kadang dia tersenyum Termasuk Bulan ini Dimana Desember Kayaknya Menjadi kado Termanis Buat saya Karena Ya lumayan lah Memenuhi target Dan dua kali lipat Dari gaji di pabrik saya Mungkin Bisa saja Tiga kali lipat UMR Kita akan cerita ya Gak tiga kali lipat juga sih ya Mungkin dua lebih gitu ya Dua kali lipat lebih Tiap hari saya membuktikan Dengan Menunjukkan Data statistik Dan saya juga Tiap hari kayaknya Reset Reset Dan reset Dan reset Walaupun hanya Saya Walaupun saya hanya Menonton video Membaca berita Membaca trend Melihat iklan Dan lain sebagainya Tapi Bulan ini terwujud Apa yang saya Capai Saya capai Yang saya cita-citakan Bisa terwujud Dan Itu Adalah target saya Dan kalau bisa Lebih Terus Gimana rahasianya Cara meningkatkan Earning YouTube How script Earning YouTube Oke Caranya mudah Sederhana Kita baca dulu guys Untuk Grafiknya ya Disini Untuk tahun 2019 Saya mendapatkan 2 juta views Dengan Hasil dollar Earning 1.986 Oke Kemudian kita cek Untuk 90 hari terakhir 1 juta views Dapat 1.2 Dollar Lalu Kita cek 28 hari Dapat 651 Kita cek Bulan Desember On November dulu Dapat 279 Ini teman-teman bisa cek ya Data analitiknya Seperti ini Ini adalah peningkatan Dari bulan November Itu berarti Dari Oktober Naik 23% Coba kita cek Bulan Oktober ya 10 Ok 230 ya Dari Bulan September Naik 60% Kita cek September Dapat berapa sih Kita cek ya Biar teman-teman tahu Peningkatannya gimana Dapat 141 Wow Dari Bulan Sebelumnya Dari bulan September Ini naik 94% Berarti Bulan Agustus Dapat berapa guys Makin kecil Loh Kita lihat ya Bersama-sama 75% Yang lebih parah nih Pas Pertama kali keluar dari Pabrik guys Bulan Februari Kita lihat guys Apa yang terjadi Di bulan Februari Wtf men 50% Dari Bulan sebelumnya Naik 8% Berarti lebih kacau lagi Di bulan Januari guys Dan mungkin Lebih kacau lagi Kalau misalkan Di tahun 2018 guys Kita cek Kita ngomongin data ya guys Karena kemarin Saya Pernah upload video Penghasilan Apa gitu ya Aku lupa Ada yang nanyain Tentang grafik Data dan lain sebagainya Saya coba Tunjukkan data Apa adanya Teman-teman bisa lihat ya Oke Cuman 600 guys Anggap aja 500 ya 550 lah Itu pada saat Saya Kerja di pabrik Mengerjakan Dua hal yang Dalam waktu yang sama Eh dalam waktu Dua hal yang berbeda Dalam waktu yang sama Jadi gak fokus guys Gak mungkin Terus kita lihat Di tahun 2019 Dapatnya sekian Terus kita nih Kalau lihat grafik ini Kan naik guys Kita cek di bulan Desember 2019 Oke ya Ini puncaknya Dan saya berharap sih Bakal naik terus Dan ini ada momen Momen keren Di 28 hari terakhir Dimana Di pas malam tahun baru Penontonnya turun guys Dan di tanggal 1 Naik lagi Oke Kita akan cerita Gimana cara saya Meningkatkan earning Screen earning youtube Yang dari naik 8% 10% 150% 80% 90% Dan sekarang Naik 152% Dari Bulan november Ini penghasilan Bulan desember ya 2019 720 dolar Kalau misalkan Dirupiahin berapa Silahkan di cek ya guys Tulis di kolom komen Jadi rahasianya gini guys Hampir setiap hari Saya baca analitik guys Analitiknya Maksudnya gimana guys Analitiknya tuh Saya itu tuh Membaca trend Video-video saya Mana saja Yang menghasilkan Uang Lebih banyak Dan disitu Saya kembangkan guys Dari 10 video Yang teratas Yang menghasilkan uang Teman-teman bisa cek ya Disini Estimasi pendapatan Terus disini Lihat lainnya Tiba-tanya Lihat lainnya Nah disitu Bakal ada laporannya Silahkan cek Dari 10 video teratas Teman-teman Kembangkan Misalkan Videonya A Itu Penghasilannya Misalkan 100 dolar Dalam waktu 28 hari terakhir Nah dari A Dari konten A ini Sebenarnya Bisa dikembangkan Seri A 1 Sampai A 10 Tapi Teman-teman Banyak yang gak tau Termasuk saya Saya yang youtube Dari tahun 2015 Itu gak pernah berkembang guys Gajian 5 bulan sekali 2 bulan sekali 3 bulan sekali Awan itu 5 Bulan sekali 4 bulan sekali 3 bulan sekali 2 bulan sekali Dan akhirnya 1 bulan sekali itu Baru tahun ini guys Dan saya coba pelajari Secara detail Secara Analisis Dan itu disarankan oleh youtube Dan saya coba Membaca Dan terus membaca Mengamati Mempelajari Apa yang harus saya lakukan Saya punya cita-cita Pengen menghasilkan 10 juta per bulan Tapi Gimana caranya Nah itu saya cari guys Saya coba cari-cari-cari Cari-cari Ternyata Dengan Menambah video Menambah jumlah video Yang misalkan nih Video A Itu menghasilkan 100 dolar Tapi kalau misalkan Video A ini Dipecah-pecah Menjadi Bukan dipecah sih Maksudnya Dikembangin Jadi A1 sampai 10 Dari A1 sampai A10 Ini Menghasilkan Misalkan 10 dolar Berarti kan 10 dolar Kali 10 200 dolar Tambah 100 200 dolar Iya kalau 10-10 Kalau misalkan Yang lainnya Ada yang 50 Ada yang 60 Ada yang 30 Ada yang 20 Kan lebih banyak guys Analogi Sederhananya gini Coba deh teman-teman Ke Alphamat Atau ke Indomaret Barangnya banyak Atau ke Toserba Barangnya banyak Kalau enggak ke marketplace Toko online Dia punya banyak barang Semakin banyak barang Atau kalau kita Semakin banyak Konten Kan itu adalah Potensi untuk Menghasilkan uang Potensi untuk Menghasilkan earning Lebih Tapi Tidak lupa Kita harus membaca Untuk membaca Analisis penjualan kita Atau analisis Konten kita Yang bisa diterima Penonton Yang mana aja Dan Yang tidak bisa Mana aja Dan yang bisa Diterima penonton Silahkan Dikembangkan Lalu Enggak cuman itu guys Pada tahap Pengembangan Kita harus juga Membaca Dan mencari tahu Siapa penonton kita Apakah ada yang Dari luar negeri Kalau misalkan Ada yang luar negeri Kembangin lagi guys Karena earning Dari luar negeri Biaya iklan Dari luar negeri Itu lumayan Dan di Amerika Sempat Tembus 9 dolar Untuk punya saya Arab Saudi 4 dolar Malaysia 3,5 Indonesia Sudah tembus 2 dolar Untuk RPM Per seribu Kali tayang Baik mungkin Terlalu panjang lebar Untuk penutupnya Saya cuman pengen Ngucapin terima kasih Pada Tuhan Yang Mayisa Yang sudah Memberikan rezeki Lewat Youtube Dan Saya juga pengen Ngucapin terima kasih Pada ibu saya Yang sudah Mendoakan Sudah support saya Walaupun dia Nggak mengucapkan Apapun untuk Melarang saya Melarang saya Keluar dari pabrik Dia cuman bisa Berpesan Semoga sukses Dan saya Terima kasih Pada orang-orang Tercinta Termasuk Istri saya Yang sudah Bisa menerima Keadaan saya Dalam artian Dia sudah Support saya Sehari lahir batin Dia sudah Bisa menerima Keadaan saya Dalam artian Saya bisa Keluar dari pabrik Dan saya bisa Membuktikan Bahwa saya bisa Berpenghasilan lebih Walaupun Tidak kerja Di pabrik Yang terakhir Terima kasih Kepada penonton Yang sudah Subscribe Yang sudah Nontonin Sampai selesai Sekali lagi Terima kasih Terus Kemudian Jangan lupa Di like Di share Dan subscribe Dan saya Minta Doa Buat teman-teman Yang nonton video ini Sampai habis Semoga Saya semakin Sukses Channelnya Teman-teman Juga makin sukses Dan Sekali lagi Terima kasih Dadah I love you so much Terima kasih